Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RH sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren jadas ya Keren jadas Ya, sobat RH sekalian Sudah live, benar-benar tidak salah Saya sedang berada di Berkunjung ke Makam Tengku Cik Ditiro Beliau adalah pahlawan nasional ya Dari tahun 1800-an ya Kemudian bersama makam Hasan Tiro Saya memimpin gerakan Aceh Merdeka Yang meninggal tahun 2010 Saya ditemani Tengku juga enggak? Tarmizi, ketua fraksi partai Aceh TPR Aceh Enggak, enggak ada ya Dengan Tarmizi Ketua fraksi partai Aceh di DPRA Dewan Prokeren Raya Aceh Yang menguasai 18 kursi mayoritas ya Di DPRA Dan berikutnya adalah Nur Zahri Nur Zahri Jurubicara partai Aceh Jurubicara partai Aceh Yang mantan kombatan Oh tidak Saya aktivis Ini dari aktivis Oh oke Bukan kombatan Yang kombatan yang ambil gambar Yang ambil gambar Yang semalam kita interview gitu ya Betul-betul Jadi Nanti coba kita Kita masuk sini ya Gitu Bisa dilihatkan sedikit Kita nebeng di sini ya Jadi sahabat-sahabat sekalian Kalau kita baca sejarah Kita tahu bahwa yang namanya Tengkucik di Tirod Itu adalah pahlawan nasional Pahlawan nasional yang memang Melawan Belanda Sekitar tahun 1800an Nanti cek 1873 Oke 1873 ya Nah Beliau meninggalnya Tahun berapa ini 1873 Oke Beliau diracun Meninggalnya Diracun Nanti kita lihat Makamnya Itu Dan kita Temuin Tentu Apa Kalau di Jawa tuh Kuncen Kuncen Kalau di Jawa Ini penjaga Makam Sama Oke Oke Ini ada Ini bahasa Aceh Tubit tameng Piruh pintu Apa Berarti keluar masuk Pintunya ditutup Oke Biar gak ada Binatang Ternak yang masuk Oke Iya 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 Ini Ini di daerah mana ini Ini daerah Aceh besar Aceh besar Di Desa Meru Tepatnya Berapa kilometer Dari bandah Aceh Kira-kira Sekitar 25 kilometer Oke Gak terlalu jauh lah Sekitar 20 menit Dari Ini Ini panas sekali 33 derajat ya Sekarang Kita lagi Dampak El Nino Seluruh Makin ke barat Makin ke India Makin panas Iya Aceh termasuk Kena dampak Oke Ini ada Apa Balai Musola Sebenarnya Musola Musola Ini dulu Digunakan untuk Apa Sebenarnya tempat Rapat gam Sembah ya Tapi masa konflik Digunakan oleh Para Makan-Makan Coba Dilihat Rapat gam Balai Oh Balai Dan ini Sudah sangat tua Juga Juga Hampir Seumur Wafatnya Almarhum Tungguci Di Tiro Muhammad Saman Oke Beliau nama aslinya Muhammad Saman Muhammad Bin Saman Tiro itu Daerah ya Nama daerah Tiro Di Di daerah Pidi ya Oh daerah Pidi Kenapa dia Makamkan disini Karena waktu Pergerakan Perperangan Dengan Belanda Beliau kan memimpin Pasukan Aceh Seluruh Aceh Sedangkan kondisi Pertempuran itu Hanya ada di Aceh Besar Oke Di Belanda itu Waktu itu masih Di Aceh Besar Jadi dia meninggalnya disini Disini Makanya makamnya disini Disini Oh ya zaman dulu kan Biasanya dimana Dimana beliau Wafatnya sebenarnya Daerah Lam Tuba Sebenarnya Oke Daerah Lam Tuba itu Tuba itu kan bahasa Melayunya kan racun ya Oke Jadi daerah tempat beliau Diracun kemudian Dikenal menjadi Desa Lam Tuba Oke Dibawah lari oleh Pasukan beliau kesini Karena kebetulan Ada keluarga beliau Daerah sini Sehingga Bisa dikuburkan Dan dijaga oleh keluarga Oke Membar Gupale Apa artinya itu? Gupale Iya Nah ini Agak sedikit ini Harus kita tanya Ke puncernya Karena ada Beda-beda Dialek Aceh Besar ya Oke Nah Itu gerbang masjid Oke Itu gerbang masjid Oke Ini kelihatannya Ada yang nunggu nih Assalamualaikum 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 Nah Kita coba kita kasihkan ke beliau Dipegang aja Ya Dengan Tengku siapa? Hanif Oke Oh Tengku Hanif Yang jaga disini? Iya Sebagai penjaga Sebagai pengurus Serta keluarga Oke Bisa masuk disitu gak? Bisa Silahkan Panas soalnya disini Takutnya nanti Live kita Rusak ininya Saking panasnya Handphone-nya gak kuat Oke Oke ya Ya silahkan ya Iya 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 Jadi Soalnya sekalian Kita masuk ke Makam Tengku Assalamualaikum Kita masuk ke Makam Tengku Cik Ditiro ya Jadi kalau kita lihat Mungkin bisa di Di Ini kan Kita doa dulu ya Ya Kalau kita lihat ya Misalnya disini Bisa diperlihatkan Kesana ya Ada tiga makam Kalau yang paling dekat Itu adalah makam Doktor Tengku Cik Ditiro Hasan bin Muhammad Nah ini yang kita Kita biasa tahu Dengan Hasan Tiro ya Jadi Lahir pada tanggal 25 Agustus Tahun 1925 Meninggal 3 Juni 2010 Berarti usia 75 tahun ya 85 Eh 85 tahun Oh iya Enggak deng 75 tahun Kan 25 Tambah 75 100 Iya 25 Tambah 75 100 Oh iya ya 85 tahun Sudah bermasalah nih Matematika kita ini ya 85 tahun BS MA PhD LLD Oke Lahir 25 Agustus Meninggal 3 Juni Jadi Beliau adalah Deklarator Gerakan Aceh Merdeka ya Pada tanggal 4 Desember Tahun 1976 Oke 1976 ya Oke Lalu berikutnya Makam Yang tengah itu Makam siapa itu Tengku Hanif Yang tengah itu Tengku Muhammad Amin Oke Tengku Muhammad Amin Itu anak pertama Dari Tengku Cik Ditiro Oke Meninggalnya tahun berapa itu Meninggalnya tahun Tahun 1896 Oh iya 1896 Dalam usia berapa tahun tuh Sekitar 34 tahun Oke Karena zaman penjajahan Belanda Mereka perang Meninggalnya Meninggalnya Dalam Pertempuran juga Jadi ya Kalau yang pertama itu Tengku Cik Ditiro Nah ini yang Tengku Cik Ditiro Mungkin bisa diperlihatkan Lebih dekat tuh Tengku Cik Ditiro Meninggal Tahun 1891 Oh 1891 Dalam usia Sekitar 55 tahun Oh 55 tahun Jadi yang pahlawan nasional itu Sobat Dera sekalian adalah Tengku Cik Ditiro Sebenarnya mereka Sebutannya Tengku Cik Ditiro Semua Ya Itu dasar yang Dasar namanya itu Dasar panggilan tersebut Itu dari Tengku Cik Ditiro ini Karena Tengku Cik Ditiro ini Memimpin sebuah Tempat pendidikan Oke Barang siapa yang Mimpin pendidikan Di daerah Tiro itu Gelarnya Tengku Cik Ditiro Oke Dan Tengku itu Ulama ya Ulama Tengku Cik Ya Tengku Cik Kita gelar ulama itu Ada Tengku Ada Tengku Cik Oke Sorry maaf Kalau Kalau ngomong agak Agak di sini Nah Gantian juga boleh lah Nah gitu Jadi kalau di Aceh itu Kalau Tengku itu Ada dua Pemaknaan Yang pertama Sapaan Untuk Orang lebih tua Atau Gelar bagi Ulama Oke Ada yang lebih level tinggi adalah Tengku Cik Oke Itu ulama besar Oh Tengku Cik itu Ulama besar Dan diatasnya Sheikh Sheikh Lebih besar lagi Lebih besar lagi Seperti Sheikh Kuala Iya Oh Sheikh Kuala Sheikh Kuala Itu adalah Sheikh Kuala Oke Itu lebih besar lagi Oke Jadi kalau Jadi Meninggal di sini Karena ada keluarga Kalau Tengku Hadip sendiri Oh enggak Dia ada Begini Oh sorry maaf Si Tiro ini Datang ke sini Dia memimpin perjuangan Oke sorry maaf Agak di sini Agak di sini Nah gitu Memimpin perjuangan Karena asal beliau Dari Zibli Iya Dia datang ke Asia Besar ini Atas penemintaan Raja Aceh Untuk membantu Kerajaan Untuk mengusir Melanda Melanda Dan bumi Aceh Iya Jadi di sini Dia datang Sebagai markas pertama Di arena Keperangan Jadi dia Singgah di sini Di masjid Kebulan tadi Waktu kita masuk ke sini Memlewati Pintu Gorbang Pintu Gorbang itu Kalau bahasa Acehnya Gupale Gupale Kami abadikan Mimbar ini Sebagai Gupale Karena Dulunya Di sini ada masjid Ada Pintu Gorbang Dan nama bahasa Acehnya Pintu Gorbang Gupale Oke Dan di sinilah Markas Markas dari Tengkuci di Tiro Lokasi peperangan Di Aceh Besar dulu Oke Karena ini lokasi pertama Beliau datang ke Aceh Besar Kayaknya lebih Lebih enak kesana Biar backgroundnya Makam Jadi backgroundnya makam Nah ya Nah ya lalu Jadi karena Sesampai dari Aceh Besar Ini beliau Menghargai Tempat pertama Dia jadikan Sebagai markas Atasnya Jadi beliau Meminta Kalau beliau meninggal Di Arena pertempuran Agar dimakamkan Di sini Di samping masjid Oke Beliau sendiri Meninggal di Kalau meninggalnya Di Anigalung Di Anigalung Sibre Berapa kilo Dari sini kira-kira Sekitar 15 km Di sini Oke Kalau beliau Termakan racun Di Tui Silimeng Di Mutasi Oke Di racun Belanda Dia Termakan racun Di Waktu Apa Sidak-sidak Isilah sekarang Tempat-tempat Markas-markas Selain markas Induk ini Dalam Penyedakan-penyedakan Itu Ada Acara Hidangan-hidangan Pembulan Termakan racun Di daerah Tui Silimeng Dekorasi itu Oke Sudah Termakan racun Di situ Dibawa pulang Ke Anigalung Sekitar 2 hari 3 hari Meninggal Sudah meninggal Dibawa pulang Kemuri Ini Ya Oke Gitu ya Oke Jadi Jadi selama GAM gitu Seringin dijadikan rapat-rapat Di sini ya Masa konflik ya Kita bicara Masa konflik ya Jadi ketika Masa konflik Ini memang Markasnya GAM ya Daerah PD Ini daerah Masuk Daerah Aceh Besar Pasukan Aceh Besar Ada beberapa Divisi Bahkan seluruh Aceh Jadi Aceh Besar Markas Utama Markas Utama Malah kita ada Nanti kawasannya Namanya Pentagon Itu pakai istilahnya Amerika Pentagon itu Markas Utamanya Pasukan GAM Oke Daerah Jalin Jadi sering Ada rapat di sini Ya Hampir mayoritas Di sini kan Memang Kawasan Pendukung GAM juga Jadi Terkadang ada Orang GAM itu Dia diwajibkan Sebelum masuk itu Dia harus belajar agama dulu Jadi dijadikan balai ini Untuk belajar tentang agama Belajar tentang ideologi Aceh Oke Balai-balai yang ada di sini Dan menjadikan Kuburan Tengku Sidi Tiro ini Sebagai Untuk mengambil spirit lah Inspirasi ya Inspirasi perjuangan Oke Kalau Tengku Hanif Berapa lama di sini Dari tahun berapa Sudah Kalau saya Karena dari Penjaga Di sini Sekitar Tahun 2008 2008 Dari 2008 Sebagai Oh jadi waktu Tengku Hassan Ditiro Dikuburkan di sini Tengku Hanif Sudah di sini ya Sudah di sini Memang saya Sudah lama di sini Tapi sudah bertugas Sebagai pengurus Ya Sekitar Tahun 2008 Oke Pengurus ini ya Sebagai pengurus Karena di sini Sudah lama ditetapkan Sebagai pengurus Sudah Sejak Jadi pahlawan nasional Oke Jadi karena Dia ditetapkan Sebagai pahlawan nasional Tentu ada yang Pengurusnya ya Pengurusnya Oke Sekarang sudah Pengurusnya sudah ada Empat orang Jadi Tengku Hanif Ini Masih keturunan Tengku Cik Ditiro juga Masih keturunan Jadi Tengku Cik Ditiro Itu Berapa putra Selain Selain Apa Muhammad Amin Ini Kalau Dengku Cik Ditiro Mempunyai Putra putrinya Ada 6 orang 6 orang Perempuan Yang tertua Yang kedua 3 4 5 6 Itu Laki-laki Semua Oh Yang tertua Dari laki-laki Ini Tengku Muhammad Amin Yang paling tua Oke Kalau Tengku Hanif Keturunan dari Anak ketiga Ada yang Dengku Cik Ditiro Dengku Mahidin Oke Anak ketiganya Itu ya Oke Jadi kalau Anak Tengku Cik Ditiro Semua Sahih dalam Perkenturan Kalau misalnya Gini Kalau diurut Ini Tengku Cik Ditiro Tengku Mahidin Tengku Umar Amin Tengku Tengku Umar Tengku Umar Abdul Wahab Abdul Wahab Hanif Hanif Oh jadi Generasi keberapa Generasi ketiga Generasi keempat 5 Generasi kelima Kalau istilah dari Silsilah keturunan Silsilah itu Tetap terjaga Secara baik Insyaallah Insyaallah Iya Iya Saudara sekalian Saya merasa dulu Waktu Ketika Bekerja di media Merasa pernah Apa Kemusolah Di Daerah sini Tapi begitu saya lihat Modelnya begini Saya jadi ragu Sudah berubah Sudah berubah Jadi apakah Saya pernah Apa enggak Saya agak ragu Iya Jadi Apa Jangan-jangan Yang menunjukkan Itu salah Itu bukan Makam Tengku Ciditer Oh sorry Waktu itu Yang saya Mampir itu Bukan Tengku Ciditer Daud Berah Daud Berah Daud Berah DPD DPD Daud Berah Memang dekat Dekat Musolah juga Iya Di belakang masjid Iya di belakang masjid Iya Daud Berah Kalau enggak salah Iya Iya Kalau Tengku Ciditer Di samping masjid Lalu itu Iya Kalau Kalau Kenapa Kalau makam Tengku Ciditer Ini Di samping masjid Iya Kalau sebelah utara Makam beliau itu Dulunya masjid Sesudah meninggal Tengku Ciditer Masjidnya yang Sudah terbakar Waktu Terjadi penumpuran Dan rahasih Dengan Belanda Masjid baru Tidak dibangun lagi Di lokasi lama Dibangun di lokasi baru Sekitar 100 meter Arah timur Makam Dekusi Itiro sekarang Dimana masjidnya Di belakang kita Oh masjidnya Tapi dulu masjidnya dimana Di sebelah sana Kebayang Sekarang Sekarang sudah dibangun Balai Raya Oh Balai Raya Itu dulu masjid ya Masjid Tapi masjidnya sendiri Sudah di luar sana Di luar sana Karena masjid lama Waktu itu Sudah terbakar Waktu dibangun baru Oleh cucu beliau Tengku Ciditer Kenapa enggak dibangun Di sini lagi Karena mungkin Jangan terjadi Kawasan Oh ini karena Kawasan ini ya Padahal makam itu Dekat masjid Senang banget ya Iya Sobat darah sekalian Itu tadi ya Tentang Jadi Saya klarifikasi Ternyata saya belum pernah Ke sini Yang saya ingat Itu Saya ke Daudbar Jadi di Aceh Pidi Di Pidi Kawasan Di Bernun Tepatnya Di Bernun Jadi waktu itu Saya punya pengalaman Tahun 1999 Ditugaskan oleh Media Waktu itu Saya masih di sebuah media Dan Ditugaskan untuk Mewancari Tengku Abdullah Safi'i Dan saya sempat ketemu Dengan almarhum Di daerah Pidi juga Jim-Jim kalau enggak salah Waktu itu Ya mungkin ya Daerah Jim-Jim Itu markas-markas besar Iya markas besarnya itu Jadi waktu saya interview itu Mobil Mobil Apa Toyota Innova Warna Bukan Bukan Innova Kijang Kijang kapsul Kijang kapsul Warna Ijo itu Hidup terus Waktu interview Nah waktu itu Menjelang buka puasa Jadi waktu itu Kebetulan bulan puasa Nah beliau itu Pake pakaian Koko Baju koko gitu kan Menjelang Mau buka puasa bareng Ada Dua tiga pasukan Yang mengawal Sempat juga saya berputu Dengan AK47 dan M16 Keren Sekarang udah potong semua Iya Kalau dicari Ada sih sebenarnya ya Sekarang udah dipotong semua Itu AK47 dan M16 nya Ya kan Gitu Sayang Padahal Indonesia kan Kekurangan persenjataan Harusnya kan Dipake oleh Teddy saja Harus potong sayang Nanti auditnya Agak susah Soalnya nanti Tiba-tiba Begitu dipake Ternyata gak lancar lagi Tinggal pake pasukan Kamu pake lagi Oh iya Iya Saudara-saudara Itu saja ya Mudah-mudahan Kunjungan ini Bermanfaat Dan Informasi tentang Tengkucik di Tiro Bisa dilihat Tentu Di internet ya Hanya memang Kalau kita mau tau Apakah itu akurat Atau tidak Ya memang harus Ini ya Harus mempelajari Sejarah bener Karena di bumi Aceh ini Ada beberapa Pahlawan disini Yang luar biasa Mungkin kita ingat Yang menanya Laksamana putri Pertama di dunia Malahayati Malahayati Ya Kemudian ada juga Sultana Perempuan Sultana perempuan Empat orang Empat orang Empat orang Sultana perempuan Dari Kesultanan Aceh Kesultanan Aceh Kemudian ada Iskandar Muda Ya Terkenal sekali kan Ada pupuk Iskandar Muda Ada Itu Kemudian Juga ada Teku Umar Johan Pahlawan Kemudian Cuk Nyakdin Ya kan Pocok Barin Pocok Barin Juga Pahlawan Nasional Juga Kemudian ada Juga Panglima Polim Panglima Polim Itu Panglimanya Tenggu Cididiro Bukan Bukan Menunggu Aja Besar Oke Jadi Kalau Menembak Kohler Snipernya Adalah Panglima Polim Panglima Polim Ini dia Sniper Oke Jendral Belanda Jendral Kohler Yang tewas Di Masjid Raya Itu beda lagi Dengan Malahyati Yang perang tanding Oh beda lagi Di Aceh ini Banyak Jendral Belanda Yang tewas Yang tewas Oh yang Di Masjid Raya Pertemuan depan Jendral Kohler Yang perang tanding Sama Laksamana Malahyati Ada juga Jendral Belanda Ada juga Oh kok Bukan Koronis Orang yang pertama Kali datang Ah siapa Nanti kita bisa Cek lagi Jan Peterson Jendral Jadi kita nanti Lihat Apakah Jan Peterson Apakah Koronis De Houtman Karena Koronis De Houtman Itu PUC Yang datang Pertama kali Kesini Kalau gak salah Melalui Cirebon Atau apa Itu Tahun 1596 Kalau gak salah Makanya kita ini Nggak Nggak Diajarkan Sejarah 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 Yang baik Maksudnya Di Aceh Malah kami Diajarin Sejarahnya Tentang Pangeran Di Penogoro Lebih Apal Pangeran Di Penogoro Daripada Pahlawan Pahlawan Aceh Sendiri Saya tanya Pangeran Di Penogoro Dari tahun berapa Sampai tahun berapa Lupa juga Ada orang bertanya Disini ditanya 1825 1825 1830 1830 Itu apa Apa yang terjadi Pada yang terjadi 1825 1830 Salat maghrib Jam 1830 Padahal itu Perang di Penogoro Kalau perang Imam Bonjol 1821 1837 Itu aja Yang saya ingat Yang lain Yang gak ingat Perang padri Ya Assalamualaikum Itu aja Mohon maaf Kita tetap Di makam Kita sudah Berdoa Jadi Mudah-mudahan Kita semua Akan kembali Juga Mudah-mudahan Kita diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Ditemukan Dengan para syuhada Yang Telah membelah Kebenaran Keadilan Agama Dan lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tapi orang Masuk Benar Gak bisa Kalau masuk Kedalam Kuburan Itu Karena Kuburan Ini Tidak Dibuka Untuk Umum Jadi Terima kasih Jadi Sebenarnya Ini Gak Dibuka Untuk Umum Tapi Karena Kita Bersama Ketua Praksi Partai Aceh Dan Yang lainnya Ini Ini Sobat Dera Selain Ini Masam Ketua Kusara Pahlawan Masyumal Ketua 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 Sembangan Orang Untuk Ketua 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 tunggu yang tunggu Ciro bawa pulang sewaktu beliau pulang dari menaikkan ibadah haji sebelum terjadi penglihat pekerangan neraka dengan Belanda Oh sebelum mimpin perjuangan beliau menaikkan ibadah haji jadi gucci akhir ini beliau bawa pulang dari India Oh dari India suatu pelayaran layar ulang dari ulang dari naikkan ibadah haji bayangkan dulu kalau kita ibadah haji kenaik kapal laut tuh pamitnya sebulan itu karena itu kan ada-ada beberapa yang kemudian selama perjalanan menikah lagi jadi waktu nunggu Ciro menaikkan haji ibadah haji beliau di tanah itu sampai empat tahun sempat belajar belajar Oh jadi empat tahun dia empat tahun sempat belajar menurut orang tua-tua bilang empat kali sempat menaikkan ibadah haji Oh sempat ini ya selama empat tahun di sana itu ya ya itu nih selama disitu dia beliau menuntut ilmu hmm sekitar empat tahun sesudah itu pulang kembali ke Aceh Oke ya kita terima kasih banyak Tengku Hanif ya sama-sama Oke eh